Indonesia di persimpangan jalan, apakah Indonesia bisa berlari dengan cepat? Apakah Indonesia bisa menjadi kaya sebelum jadi tua? Ataukah Indonesia akan jalan di tempat terjebak dalam the so-called middle income trap? Mana jalan yang akan memberikan kita lebih dekat pada tujuan bersama, yaitu Indonesia aman, makmur, sentosa, adil bagi semua? Tidak mudah untuk memilih jalan, tantangan pembangunan di Indonesia sangat kompleks. Urbanisasi, disrupsi teknologi, kemungkinan krisis ekonomi global, dan sebagainya. Tidak mungkin memakai resep yang dianggap gitu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Asumsi dan konteksnya bisa jadi sudah beda. Tidak mungkin hanya sekedar mengatasi simptom dengan kebijakan bak paracetamol yang hanya menurunkan panas tetapi tidak menuntaskan akar permasalahan. Kondisi politik perumusan kebijakan juga semakin kompleks. Perbedaan kepentingan menyebabkan getting to yes is so complicated. Seringkali ada banyak hal yang dirasa hampir-hampir mustahil untuk mendapatkan kesepakatan apa yang harus dilakukan. Ini kompleksitas ini menuntut perumusan kebijakan berbasis bukti. Kita butuh informasi yang memberikan informasi tentang apa sebenarnya akar permasalahannya. Apa saja pilihan yang bisa diambil, mana manfaat masing-masing pilihan, mana yang paling sedikit mudorotnya. Bagaimana caranya selalu melakukan evaluasi agar kebijakannya bisa terus diperbaiki. Artinya hanya satu, Indonesia butuh data yang mencerdaskan bangsa. Pekerjaan saya dalam keseharian adalah peneliti, lebih tentang peneliti kemiskinan, labor, dan sebagainya. Tanpa data, saya tak ubahnya hanya seperti dukun yang tidak bisa dipercaya keabsahannya. Data memang mencerdaskan bangsa, tetapi ada prasaratnya. Data yang tepat. Indonesia sebenarnya kaya dengan berbagai macam data. Kita punya berbagai macam survei. Teman-teman peneliti saya dari luar negeri iri dengan banyaknya data yang dimiliki Indonesia. Ada data survei penduduk, ada data survei rumah tangga, ada sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, ada data sensus desa, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan lebih dari 200 sekian juta SIM card. Dan Indonesia adalah republik sosial media. Dengan banyaknya jam yang kita habiskan di sosial media, ada banyak data tentang kita di sosial media. Ditambah lagi dengan data yang dikumpulkan platform, dari transaksi, dari interaksi. Namun sayangnya data yang kaya itu belum dijadikan cara untuk mencerdaskan bangsa. Analisa kualitas kebijakan sangat bergantung dari kualitas data. Ada empat faktor yang mempengaruhi kualitas data. Pertama adalah relevansinya. Data yang dibutuhkan berbeda untuk tujuan yang berbeda. Misalnya untuk analisa kemiskinan. Data yang digunakan untuk menghitung berapa persen orang yang ada di bawah garis kemiskinan berbeda. Berbeda dengan data yang digunakan untuk menentukan siapa yang sebaiknya mendapatkan program-program kemiskinan by name dan by address. Data yang digunakan untuk diagnostik beda dengan data yang digunakan untuk evaluasi. Data untuk meneliti kenapa misalnya harga beras naik dan apa dampaknya terhadap kemiskinan berbeda. Dengan data yang mengevaluasi bagaimana kinerja program RASKIN misalnya. Dan ini berarti kita butuh merancang kebutuhan data dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya apa yang harus dikumpulkan tetapi meyakinkan bahwa kita punya metode yang jitu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan policy tadi maupun research questions yang ingin dijawab. Faktor yang kedua adalah ketepatan waktu. Seringkali pengumpulan datanya butuh waktu yang lama. Cleaningnya lama sehingga pada saat disuguhkan sudah tidak hangat lagi. Untuk ini kita butuh memadukan data-data tradisional dari survei tersebut dengan berbagai macam data, big data ataupun real time data yang di capture. Misalnya contohnya untuk analisa kemiskinan, pembuatan peta kemiskinan. Kita bisa memadukan misalnya dengan luminasi cahaya dari satelit yang bisa digunakan untuk melihat pocket-pocket poverty sebenarnya adanya di mana. Kita bisa juga menggunakan misalnya data dari Google Map dan Google Street untuk menambah akurasi pada saat targeting. Karena kita bisa melihat jenis atapnya seperti apa. Kita bisa juga menggunakan sosial media dan media tracking untuk melihat sentimen masyarakat terhadap berbagai macam program kemiskinan. Intinya kita butuh pandai-pandai mengawinkan data. Faktor yang ketiga adalah reliability. Sampai sejauh mana data bisa dipercaya. Dan ini sangat tergantung dari jumlah sampel yang dikumpulkan dan juga sampling framework-nya. Kalau jumlah sampelnya cuma sedikit, sampling framework-nya tidak jelas, generalisasinya juga bisa dipertanyakan. Faktor yang keempat adalah faktor yang paling penting. Akses data. Data hanya berguna kalau digunakan. Sedih pada saat melihat disertasi, tesis, skripsi, mahasiswa yang menggunakan data yang itu-itu saja. Karena akses ke data yang lebih pas, tidak ada. Karena data mahal. Karena ada barier untuk mendapatkan data. Sedih pada saat melihat data kita yang begitu kaya, lebih banyak dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti luar negeri untuk menembus jurnal-jurnal ternama. Karena lagi-lagi tadi, datanya terlalu mahal. Tidak mungkin semua universitas punya secara lengkap, apalagi lembaga think tank di daerah. Dengan data menjadi new currency, dominasi platform bisa menimbulkan apa yang disebut dengan winner takes all phenomena atau barriers to entry. Kita tentu saja senang Indonesia punya empat unicorn. Tetapi kita butuh iklim yang menumbuhkan semua. Masalah-masalah di Indonesia begitu pelik yang membutuhkan data dan butuh lebih banyak anak bangsa yang turut berpartisipasi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya segelintir yang kebetulan bekerja di perusahaan raksasa. Nah, akses data saja tidak cukup. Data butuh digunakan untuk masalah yang tepat. Data yang digeneralisasi di Indonesia harusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Indonesia. Potensi data masih jauh dari optimal jika big data yang ada hanya digunakan untuk mendorong konsumen untuk mau membeli produk atau mau menggunakan servis yang ditawarkan. Bukan berarti mendorong konsumsi tidak penting. Ini penting akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi penggunaan data butuh lebih dari itu. Ada banyak masalah pelik bangsa. Ketimpangan, tingkat produktivitas yang rendah. Kita ingin meningkatkan angka partisipasi pemuda dalam pekerjaan. Kita ingin mengatasi berbagai macam problem seperti santing dan sebagainya. Dan ini butuh data yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Data yang tepat dengan masalah yang tepat tidak cukup. Butuh digunakan pengguna data dengan keterampilan yang tepat. Keterampilan seperti apa yang dibutuhkan? Bukan hanya, yang dibutuhkan adalah keterampilan end-to-end. Bukan hanya keterampilan kelas dewa seperti deep learning. Tetapi juga critical thinking digital literacy. Tentu saja kita butuh lebih banyak anak Indonesia yang bisa berakrobat dengan data. Setiap tahunnya ada tambahan 1 juta sarjana baru. Namun sayangnya komposisi lulusan yang ada saat ini belum menjawab kebutuhan masa depan. Bukan hanya Indonesia, dunia butuh lebih banyak matematisian, statistician, data scientist, data analyst, ekonometristian yang bisa menjadikan data bisa bercerita. Yang bisa menjadikan data bisa menawarkan solusi yang gitu. Tetapi ini bukan berarti semua orang disuruh menjadi data scientist. Digital literacy tidak kalah pentingnya. Apa itu digital literacy? Kalau kita melihat definisi dari Wikipedia, digital literacy adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi. Jadi disini bukan hanya sekedar menggunakan platform ataupun aplikasi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memilah. Memilah mana informasi yang merupakan sampah, mana yang bisa memberikan berkah. Sehingga tidak gampang tenggelam di dalam lautan informasi yang diberikan Google dan Youtube tanpa pegangan. Dan untuk itu critical thinking sangat penting. Pada saat melakukan analisa, runtutan logikanya tidak lompat. Pada saat melakukan analisa, tahu bisa membedakan mana yang disebut dengan falasi atau logika bengkok. Bagaimana caranya agar keterampilan tadi bisa dimiliki oleh banyak anak bangsa? Fokusnya pendekatannya harus komprehensif. Bukan hanya memperhatikan tentang perlunya meningkatkan kualitas dari universitas, tetapi juga early childhood development, PAUD dan TK. Bukan hanya fokus pada formal education, tapi juga non-formal education. Bukan hanya fokus pada anak-anak muda yang sekarang sedang duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah, tetapi juga memberikan kesempatan kedua pada orang-orang yang tidak muda lagi seperti saya. Nah, kenapa TK penting? TK penting karena 7 tahun pertama adalah golden years. Studi dari James Heckman, pemenang hadiah Nobel economy menunjukkan bahwa return to education 1 tahun di TK lebih tinggi daripada return to education 1 tahun di universitas. Ada banyak data dari negara-negara lain yang menunjukkan hal yang sama. Di Jamaika misalnya, anak yang dulunya sempat mengenyam TK, padahal pendidikan akhirnya sama, bisa punya keuntungan pertumbuhan tingkat penghasilannya 25% lebih tinggi. TK penting, tentu saja universitas juga penting. Universitas penting karena di universitas kita bisa menimba berbagai macam hal yang terkait dengan hal yang dibutuhkan dengan digital economy. Cognitif, kemampuan problem solving dan sebagainya. Bukan hanya itu, kita juga bisa memupuk kemampuan sosial ekonomi, kemampuan kerjasama, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan bersama, kemampuan berekspresi, komunikasi. Universitas juga tempat inkubator untuk inovasi. Sukses Silicon Valley, Bangalore tidak terlepas dari universitas-universitas di sekitarnya. Yang diperlukan di Indonesia adalah bagaimana universitas-universitas Indonesia bisa sigap dan luas merespon tuntutan zaman. Birokrasinya butuh di pangkas. Tapi kalau cuma TK dan universitas saja tidak cukup. Intinya yang penting adalah memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa belajar lagi, mentransformasi diri, berapapun umurnya, apapun statusnya, anak, kakek, nenek, cucu, aak, tante, bibi, dan semuanya bisa belajar lagi. Dan untuk itu butuh kesempatan kedua melalui adult learning. Sayangnya di Indonesia pelatihan belum banyak. Hanya 10 persen perusahaan yang memberikan pelatihan. Padahal fenomena kembali belajar mulai berkembang di banyak negara. Di Rumania misalnya, 2 per 3 dari mahasiswa universitas swasta adalah orang-orang yang tidak muda lagi yang belajar paruh waktu ataupun melalui distance learning. Mungkin bisa menggunakan EDX atau Coursera. Tapi ada kendala bahasa dan bisa jadi lokal kontennya tidak sesuai dengan apa kebutuhan kita saat ini. Karena itu apa yang dilakukan Ikra dengan bootcampnya, dengan corporate training, dengan online trainingnya bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan kesempatan kedua kepada siapapun yang ingin belajar lagi. Ini semua berarti revolusi mental yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar harusnya dari buayan sampai liang lahat. Minal Mahdi ila lahdi, lifelong learner. Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat harus siap. Siap apa? Siap mengenali diri. Gimana caranya merayu diri agar tetap mau belajar. Gimana caranya membuat belajar itu nikmat. Gimana caranya supaya pada saat belajar kita bisa mencapai apa yang disebut oleh Mihai, cek Mihai sebagai flow. Flow adalah kondisi pada saat kita seakan tidak mengenali rasa diri. Karena fokus, konsentrasi penuh, khusyuk dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Ternyata flow ini menurut Mihai bukan didapat pada saat kita sedang berleha-leha atau pada saat gampang, terlena. Tetapi justru pada saat kita berjuang keluar dari comfort zone. Flow ini juga lebih sering didapat pada saat kita yakin manfaat apa yang kita lakukan dengan kita belajar tadi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga punya manfaat untuk yang lain. Karena itu berarti yang harus dikenali agar kita mau terus belajar adalah cari irisan antara tiga hal. Apa yang menyalakan semangat di dada, apa yang kita punya bakat banyak di situ yang sehingga belajar kita bisa, apa yang memberikan tujuan berwakna. Mudah-mudahan dengan mengenali irisan ini kita tidak akan enggan untuk menjadi pembelajar sepanjang masa. Kesiapan yang kedua adalah membekali diri, bukan hanya dengan technical skill, tetapi juga dengan socio-emotional skill. Data dari EDX menunjukkan yang ngambil kuliahnya banyak, yang menyelesaikan tuntas-tas-tas cuma 5%. Artinya di sini diperlukan kemampuan untuk terus berjuang. Mudah untuk menyerah itu mudah, yang susah itu adalah kemauan untuk menganggap tantangan sebagai cara untuk naik kelas. Yang susah itu kemauan untuk telaten mencoba berbagai macam halangan yang ada dicoba, diatasi. Carol Dweck menekankan bahwa sukses dalam belajar dan dalam pekerjaan sangat terkait dengan apa yang disebut dengan growth mindset. Falsafah dari growth mindset itu adalah kita percaya bahwa semua orang bisa pintar. Otak itu seperti otot, semakin dilatih semakin kuat. Sekarang belum bisa di-planning, belum nantinya bisa, asalkan dilatih dengan lebih seksama. Angela Dweckwood menekankan bahwa korelasinya sangat tinggi antara apa yang disebut dengan grit dengan sukses dalam belajar. Grit itu adalah ketelatenan tadi untuk tetap terus berjuang. Konsep grit itu bukan konsep yang baru di Indonesia. Bahasa Jawa-nya getu, bahasa Arab-nya istiqomah. Kita butuh itu. Nah sekarang ini di jaman era informasi sebenarnya banyak sekali kesempatan. Mau belajar apa saja ada. Modal yang diperlukan adalah tekun, telaten, teliti. Mari bersama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.